... Ceritanya begini Pak Ibu Di Pulau Bengkalis Tapi bukan Bengkalis yang di Indonesia Yang di luar negeri Di Pulau Bengkalis Di luar negeri itu Ada dua ekor anjing Menyeberang Ke seberang Pak Anik Kenapa dia menyeberang ke sana? Pertama karena Pulau di seberang itu Indah, banyak makanan Tulang berulang, bekas roti Tak segala macam Binatang-binatang yang bisa dimakan Oleh dua ekor anjing ini Nyeberanglah dua ekor anjing tadi Dengan tenangnya, tidak ada gelombang Tidak ada angin Sebentar aja sampai Sudah sampai ke sana, mereka istirahat Banyak makanan Memang Kenyan dan senang Pemandangan yang indah Tidak ada anjing lain di situ Hanya mereka berdua Jadi aman sekali Dan tidak ada buaya pula Yang akan mengganggu mereka Nah Setelah mereka dari pagi sampai sore Makan-makan dengan senang ke sana Dah sore hari Dia ingin kembali ke Pulau Bengkalis Ketika ingin kembali lagi Gelombang jadi besar Angin bertiup kejar Arus deras Lalu kata anjing A kepada anjing B Nah ini tidak bisa kita langsung menyeberang nih Ini nampaknya angin utara sudah bertiup terus-menerus Tak mungkin lagi kita bisa menyeberang tanpa latihan Tadi kita bisa berenang itu karena cuaca tenang Tidak ada gelombang besar Ini sangat besar, kapal aja bisa tergelam Yalah kita latihan Berapa lamanya kita latihan? Dua hari jadilah Latihanlah anjing A, anjing B Dua hari Ketika dia latihan itu Anjing B tadi main-main deh Sudah daftar sebagai melatih Latihan dia pergi merokok, pergi main-main Yang anjing A ini serius Mulai dari daftar pertama Sampai membuat tugas segala macam Serius Sampai dua hari Selesai perlatihan Sampai saatnya menyeberang kembali Nah yuk kita menyeberang ya Gelombang tetap besar nih Tak bisa diredam lagi Kita yang ada perlatihan Yalah Kita sama-sama ya berenang ya Jangan berpisah ya Ya Sama-sama berenang Hanya 50 meter mereka bisa bersama Lewat dari itu tak bisa bersama lagi Karena gelombang tinggi Tidak nampak Kepalanya tidak nampak Menyelamankan diri masing-masing Yang penting sampai ke sebelah Pengkalis Nah Yang duluan sampai Anjing B ini yang main-main Sampai Sampai sebelah Menunggu anjing A yang serius tadi Udah makan-makan Minum-minum Nantuk-ngantuk Udah merokok-merokok Sekali-macam Belum juga sampai Anjing A ini Aneh katanya Dah lama sudah dua jam Ah nampaklah kepayahan Anjing A ini Matanya buka Merah Kemudian letih Sekali sampai lah dia akhirnya Ke tebing Semula Gelombang Kalis Nah Dengan nafasnya terhengah-hengah Lalu dia bertanya Kepada Anjing B Hei Anjing B Waktu latihan kemarin Kau tuh main-main Hanya melihat Dari jauh Aku serius Dari awal sampai akhir Tapi yang berhasil Kok kamu Kamu yang berhasil Padahal kamu main-main saja Aku yang serius Malah tidak berhasil Hampir saja Aku tenggelam dan hanyut Mataku merah Bengkak Dan sekarang aku hampir Kehabisan nafas Walaupun airnya sampai juga Jadi pelatihanku kemarin Itu tidak berhasil Susah bayang Nah Itulah pertanyaan Aku bertanya Kepada mu Wahai Anjing B Apa rahasianya Kok Yang main-main yang berhasil Yang serius Kok tidak berhasil Nah Ini ditanyakan Kepada semua kelompok Kelompok Satu Apa sebabnya Kok yang main-main yang berhasil Ini kelompok satu ya Nah apa sebabnya Kira-kira Tepak-tepak aja Kok Yang tidak serius Yang berhasil Kenapa Seharusnya yang serius Yang berhasil Apa jawabannya Oh kebetulan Nasib baik ya Kebetulan Kompok dua Mana Faktor kebetulan Kompok dua mana 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 Ini Apa jawabannya Walaupun Sikap Anjing yang Tadi Main-main Sepertinya Sikap Tanggung jawab Bagaimana Yang bisa Mengerang Oh gitu Usaha Usahanya keras ya Oke Tiga Mana Tiga Belakang Ini Jadi Kenapa Jadi kenapa Anjing Tadi Dia main-main Kok dia yang berhasil Oh gitu Luar biasa Kelompok Empat Kenapa Yang main-main Tadi kok berhasil Kenapa yang serius Kita berhasil Ada jawabannya Oh Tahu 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 Kenapa anjing A tadi serius atau tidak berhasil? Karena anjing A itu walaupun dia serius untuk memandang, memandang di dalam, melihat, tapi di dalam pemikiran belum tahu dia menirma. Oh begitu, walaupun anjing A tapi otaknya belum tahu dia menirma. Itu Pak biasa, Pak, pada waktu kita. Tepuk tangan untuk kelompok lima atau enam. Kelompok enam, lima kelompok hebat ya. Tapi ada lagi kelompok luar biasa. Kenapa anjing A tadi serius atau tidak berhasil? Karena anjing A itu anjing darat. Oh begitu ya? Oke. Itu pula ya? Ya. Jadi jawaban dari anjing apa? Jawaban dari anjing B kenapa aku yang berhasil berlaku main-main? Itu adalah suatu faktor-faktor keturunan. Anjing A keturunan anjing hutan. Sedangkan anjing B keturunan anjing laut. Jadi anjing laut dari kecil dapat dia berlaku. Tak perlu latihan. Hahaha. Nah. Sekarang cuma buat tiga pertanyaan dari kisah itu. Pertanyaan yang lot, mod dan hot. Setiap kelompok diberi waktu 15 menit. Dituangkan pada kertas jawaban. Kertas apa? Kertas jawaban yang... Kertas kartor. Kertas kartor. Silahkan. Hah? Ikat��� getUS!